Halo Sobat WK, ketemu lagi bersama saya Max. Kali ini kita akan membahas soal lidah buaya atau nama latinnya aloe vera. Lidah buaya itu kan tanaman yang dekat sama kita ya. Bisa tumbuh gimana aja, tumbuh itu karangat rumah dan relatif mudah berawatannya. Nah cuma sekarang kita mau tahu kalau kita mengolah lidah buaya itu begitu daun dipotong itu kan lendirnya banyak sekali. Dan walaupun sudah dicuci berulang kali, seringkali lendir itu masih pekat. Nah sekarang kita mau tahu cara mengolah lidah buaya supaya tidak berlendir atau tidak berlebihan lendirnya. Nah di hadapan saya ini ada Ibu Julia Sudar Mono yang memang biasa mengolah lidah buaya menjadi S. Kita coba cari tahu bagaimana caranya Ibu ini mengolah lidah buaya supaya tidak berlendir. Nah di depan saya ini ada Ibu Sudar Mono yang mengolah es lidah buaya ini ya. Lidah buaya ya bu ya. Es lidah buaya dibuat jadi apa? Jadi es ya? Buat jadi es lidah buaya. Nanti kemudian dimix sama kolang kaleng. Oh kolang kaleng. Wah seger banget dong ya jadinya ya. Nah bisa cerita Bu gimana caranya mengolah lidah buaya itu. Karena kan kita tahu tuh lidah buaya itu kalau begitu baru dipetik itu kan lendirnya banyak sekali Bu ya. Nah ini kalau udah jadi es ini tadi saya coba rasanya kok menyegarkan dan sama sekali gak ada lendirnya itu. Bisa diceritakan gimana dari awalnya itu kita petik? Awal pengolahannya itu memang cukup membutuhkan waktu yang lama. Pertama kalau sudah kita petik ini dipotong ya. Oke. Dipotong. Ya. Potong saya kasih contoh. Ya. Ini aja. Ya. Nah sudah dipotong. Ini kan ada durinya. Ya. Nah ini di hilangkan dulu. Oke. Durinya. Oke. Kemudian ini potong dua supaya gampang untuk mupasnya. Oke. Terus ini dikupas. Ya. Baik. Pas. Memang kita harus selaten dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat es ini. Oh ya. Ya. Mulai dari dipotong sampai jadi tuh. Mulai dari dipotong sampai jadi kira-kira 4 sampai 5 jam. Waduh 4 sampai 5 jam ya. Lama juga ya Bu ya. Lama. Oke. Karena nah ini sudah seperti ini. Nah. Ini kemudian dicuci bersih. Cuci bersih kemudian dimasukkan ke dalam air beras. Oh air beras Bu. Air cucian beras itu ya? Air cucian beras namanya air lerih. Ya. Kira-kira direndam di sini selama 1 jam. Oke. Nah. Sesudah 1 jam. Dari sini kemudian dicuci lagi. Pakai air bersih. Pakai air bersih. Dibilas gitu ya. Sudah dibilas air bersih. Kalau sudah dibilas air bersih. Direndam lagi pakai kapur sirih. Ini kapur sirihnya. Oke. Kapur sirihnya di sini. Ya. Kira-kira? Ini air kapur sirih ya? Oh kapur sirih ya. Oke. Nah ini tuh. Ini supaya dia keset. Keset ya. Berapa lama ya Bu direndamnya? Sama 1 jam. Oh 1 jam juga. Sesudah itu dicuci bersih. Terus dipotong-potong. Oke. Dipotong-potong kecil-kecil sesuai selera. Kalau saya. Karena nanti masukkan dalam botol. Jadi potong kecil-kecil. Oh oke. Kalau sudah dipotong kecil-kecil gini. Ya. Dibilas lagi. Oh. Kemudian disiram air mendidih. Oh selesai dibilas. Iya. Siram air mendidih. Siram air mendidih. Diamkan sampai dingin. Diamkan sampai dingin. Ya. Oke lalu. Sudah dingin. Ya. Diambil aja. Enggak usah ditiriskan. Diambil pakai ini. Jadi seperti ini. Oh ini udah. Ini udah siap. Oh jadi ini udah final Bu ya. Udah final. Oke. Ini. Ini final. Ya. Untuk dijadikan es lidah buaya. Es lidah buaya. Itu. Es lidah buayanya. Ini yang sudah jadi. Oh ya. Ini yang tadi Bu ya. Oke. Oh ini udah dicampur kolang kaling juga ya. Ini udah dicampur kolang kaling. Nanti saya ceritakan bagaimana cara ini kolang kaling ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Ya. Nah. Sekarang kolang kaling itu yang kita beli dari pasar. Ya. Itu dicuci bersih. Oke. Sesudah dicuci bersih. Dipotong-potong seperti ini. Ya. Sudah dipotong-potong. Kemudian taruh di tempat. Taruh di. Ini. Ya. Disiram air panas. Air mendidih. Oke. Diamkan sampai dingin. Ya. Sesudah dingin. Nanti bisa dicampurkan dengan kolang. Dengan lidah buaya ini. Oke. Boleh satu banding satu. Boleh satu banding dua. Menurut selera. Selera. Oke. Kemudian masukkan ke dalam. Ini. Ke dalam. Vascom. Vascom. Ya. Dicampur. Ya. Kemudian diberi air gula. Gula. Air gula tadi. Gulanya direbus sama daun pandan. Oke. Kalau sudah dingin baru dicampurkan. Oke. Kemudian diberi es. Jadi gak perlu direbus ya bu ya. Si kolang kaling itu gak perlu direbus. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu. Dari pasar itu kan sudah rebusan. Baik. Biasanya kalau dari pasar itu kan rasanya agak asem. Asem gitu. Jadi dicuci bersih. Potong-potong kecil. Baru disiram air mendidih. Dinginkan. Oke. Berarti sekarang kita simpulkan nih bu. Step-stepnya ya. Jadi dari tadi step pertama. Step pertama. Potong-potong. Potong-potong. Apa dihilangkan. Daunnya. Kulit-kulit. Kulit. Dihilangkan kulit yang berduri. Kulit-kulit. Sampai kiri yang beras. Kemudian dikupas. Sesudah kupas. Cuci bersih. Cuci bersih. Sesudah cuci bersih. Direndam air lari. Air cucian beras. Direndam air satu jam. Satu jam. Lalu dicuci bersih. Cuci lagi. Dibilas. Kemudian direndam air kapur siri. Kapur siri. Satu jam juga. Satu jam juga. Sesudah satu jam direndam air kapur siri. Ya. Dicuci lagi. Dibilas lagi. Potong-potong seperti ini. Potong seperti ini. Sesudah potong-potong ini. Baru direndam. Pakai air mendidih. Kalau sudah dingin. Baru diintaskan. Itu siap. Siap untuk dibuat es. Dicampur kolam kaleng. Atau sesuai selera yang lain-lain. Baik. Kalau mau berwarna. Ya. Kalau mau berwarna. Diberi buah naga. Potong kecil-kecil. Buah naga. Itu. Ya. Kalau suka. Ya. Itu bikin manis warnanya. Oke. Tapi caranya. Misalnya. Mau diminum. Baru taruh buah naga. Taruh sedikit di gelas. Dituang air ini. Cantik. Jangan langsung dicampur semua. Jangan. Supaya tetap segar juga ya. Supaya tetap segar. Ya baik. Ya. Oke. Sip. Itu. Oke. Selamat mencoba. Ya. Menikmati. Pasti segar. Ini dia nih. Es lidah buaya. Yang tadi kita buat. Ya. Ini. Sudah dicampur. Kita coba sekarang ya. Ini. Ini. Segar banget. Gak ada. Apa namanya. Getahnya itu ya. Getahnya lagi. Getah yang kayak lendir itu. Biasanya kan ledah buaya ada. Oh ini gak segar. Tapi ya. Masih ada lendirnya dikit. Tapi. Gak. Gak berlebihan gitu. Gak. Segar lah. Enak. Ini gak cuma buat rambut. Atau. Muka ya. Ini harus muka. Tapi bisa juga buat es. Segar banget loh. Sob. Ya sobat. Itu tadi penjelasan dari ibu Sudar Mono. Ibu Sudar Mono ini emang warga Tebet. Yang biasa membuat apa. Mengolah es. Mengolah buah. Segala macam lah. Berbahan buah. Tanaman itu untuk menjadi es atau minuman. Itu tadi cara mengolah lidah buaya. Supaya menjadi siap dijadikan bahan minuman. Jadi tidak berlendir dan menyegarkan. Juga menyehatkan. Menyehatkan. Semoga ini berguna. Dan silahkan mencoba. Salam.